Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat itu work ini kembali lagi di channel saya di gudang jarak Android saya akan menjelaskan hal-hal ataupun cara mengatasi api Android kita itu lambat ya baiknya banyak sampah ataupun lainnya jadi disini Bagaimana cara kita mengatasi HP kita itu lambat nah HP saya ini HP Xiaomi Redmi ataupun Redmi 4X jadi ini fungsi semua HP Android jadi bagi kalian yang mengalami hal yang sama seperti saya kalian boleh coba trik ini ataupun boleh coba hal yang sama seperti video saya ini jadi bagi kalian yang mengalami hal seperti ini simak dulu video ini sampai selesai dan jangan lupa dukung channel saya ini dengan like subscribe dan aktifkan tombol loncengnya dan share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan pernah di skip karena kenapa di video ini saya akan membahaskan cara mengatasi HP kita itu lambat karena kenapa karena di dalam semua HP itu di dalam sistemnya HP itu ada cara mengatasi HP kita itu lambat yang akan tetapi kita tidak ketahui cara mengatasinya malah kadang-kadang di saat HP kita itu lambat kita kita malah membawakan ke kontor tempat ataupun tempat servis HP nah jadi sebelum kita masuk dalam tutorial jangan lupa tempat buku channel ini jangan like dan subscribe oke sobat-sobat youtuber semuanya cara yang pertama di dalam kita mengatasi HP kita itu lambat yang pertama kita buka dulu yaitu setelan jika sudah kita membuka setelan kemudian kita tekan tentang ponsel nah tampilannya seperti ini jadi disini sebenarnya banyak sekali sistem ataupun banyak sekali yang mengandung di dalam sistem ini ya salah satunya apa salah satunya sistem yang mengandung di dalam versi di dalam HP Xiaomi ini adalah salah satu cara mempercepat HP kita yang lambat namun sayangnya kita tidak ketahui atau ataupun tidak tahu bagaimana cara mengatasinya sendiri nah jangan basa-basi lagi kita akan membahasnya jika sudah sempat mengatampilannya seperti ini sobat-sobat kalian tekan yaitu versi MIUI yang ini yang ini kita tekan sampai keluar kita sudah menjadi ataupun sudah terhubung dengan pengembang oke contohnya tidak perlu anda sudah menjadi pengembang nah jika sudah seperti ini kemudian kita kembali lagi kembali kemudian kita cari yaitu setelan tambahan terus kita skor ke bawah nah yang ini yaitu opsi pengembang kita tekan opsi pengembangnya karena habis saya sudah saya aktifkan opsi pengembangnya kalian bisa lihat nah yang ini guys setelah animasi jendela ya di sini awalnya yaitu hidup guys setelah animasi ini ini sekali seperti ini seperti ini nah seperti ini jadi di sini kalian matikan kalian matikan sudah tadi seperti ini mungkin-mungkin karena HP kita kenapa lambat sekali ininya seperti ini contohnya nah kalian bisa buktikan sendiri kalau tidak percaya makanya HP kita itu lambat nah kemudian kita matikan ya kita matikan terusnya kita skor ke bawah yang ini batas proses latar belakang di sini kita buat ataupun kita tekan tidak ada proses latar belakang nah terbukti guys cara mengatasi HP kita itu lambat ya kalian boleh coba di HP Android kalian masing-masing dengan cara ini 100% berhasil nah begitulah cara-cara mengatasi HP kita itu lambat mungkin banyak sekali ya tutorial-tutorial cara mempercepat HP kita itu begini caranya begitu caranya namun semua itu kadang-kadang tidak efektif kalau secaranya seperti ini sudah saya uji dan sudah saya coba dihabis-habis 100% berhasil game sekian videonya semoga bisa bermanfaat bagi kalian dan juga bisa memanfaat bagi saya jangan lupa dukung channel saya tutorial gudang cara Android dengan like subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak tinggal di video-video terbaru saya dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya salam sukses gudang cara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati